Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hairil Masih di channel hijau buah Mata jadi hijau, ayo berkebun Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan Bagaimana kita Membuat tanaman alpukat kita Yang ada di dalam pot itu bisa tumbuh subur Ini salah satu tanaman alpukat saya Ini yang jenis finah Ini usia tanamnya itu sudah sekitar 3 bulan lebih ya Sekitar 3 bulan setengah Ini wina agak lebih cepat pertumbuhannya ya Dibandingkan dengan kawan yang lain Misalnya ini, ini kendil Ini juga usia 3 bulan setengah ya Dengan ukuran yang sama kemarin kita tanam Ini juga, tapi sudah lumayan ya pertumbuhannya Kemudian ini, ini yang aligator Ini aligator, daun-daun budanya juga sudah Alhamdulillah ini sudah cukup bagus Bagus ya cukup subur Kita lihat kesana itu Ini ada kerintamo Nah ini jenis kerintamo Ini juga 3 bulan setengah ya Coba kita kesana Itu yang Nah ini yang khas ya Ini jenis khas Ini kemarin juga banyak di Belalang ya Jadi daunnya itu banyak di Dimakan belalang Ini khas ini juga 3 bulan setengah Ini cukup besar juga perkembangannya Ini 3 bulan setengah Nah yang saya mau sharingkan kali ini sama kawan-kawan adalah ini Ya bagaimana kita cara mengatasi Kalau tanaman kita itu seperti ini Ya ini Ini Usia sama 3 bulan setengah ya Ini yang jenis longgreen Tapi pertumbuhannya Lihat Jauh perbandingan Sama yang disana Sama Wina ya Jauh Nah ini sekarang kita Mau Saya sharingkan solusinya seperti apa ya Tanaman-tanaman seperti ini Nah perlu kawan-kawan ketahui Untuk sebelumnya ya Saya biasanya kalau untuk tanaman Tabulampur seperti ini Saya lebih memilih organik ya Saya lebih memilih organik Dan Ada sih kimia ya Saya pakai NPK Tapi Sedikit sekali Tapi Dengan kondisi seperti ini Maka kita harus cari solusinya ya Kalau organik itu agak lebih Agak lebih lambat ya Responnya Maka kali ini kita akan berikan Perlakuan kimia ya Perlakuan kimia khusus untuk Tanaman kita Tabulampur Longgreen ini Alpukat longgreen Supaya bisa Bisa tumbuh lebih Cepat lah ya Dibandingkan dengan Tanaman Jenis yang Alpukat Yang disana Wina itu Jauh sekali perbedaannya Oke kita akan Saya akan sharingkan Gimana solusinya Nah kawan-kawan ya Jadi kita cara mengatasi Tumbuhan Atau tanaman alpukat kita Yang ada dalam pot Kondisinya kecentet Seperti ini ya Jadi Jauh sekali perbandingannya Dengan yang lain Maka solusinya harus kita Menggunakan kimia ya Ini biasa saya Saya Pupuk dengan Menggunakan organik ya Nanti kan kawan-kawan bisa Lihat video saya itu Tapi belum saya upload sih ya Berikutnya nanti Bagaimana cara Membuat pupuk organik ya Supaya tanaman kita itu Bisa cepat Perkembangannya Tapi Supaya Perkembangannya bisa Jauh lebih cepat Maka Mau gak mau kita harus Tambahkan dengan kimia Saya biasanya menggunakan Dengan NPK ya NPK seperti ini Nah kawan-kawan nanti Merek NPKnya terserah ya Banyak NPK di luar Tapi saya pakai NPK yang disini Atau kawan-kawan nanti Kalau mau Tahu merek apa Nanti saya kasih tahu Di kolom komentar Silahkan aja Tanya di kolom komentar Nanti saya gak enak Dikirain endorse Kalau saya tunjukkan Apa merek dari NPK yang saya gunakan Nah Cara yang gampang sekali Kawan-kawan ya Ini Boleh dikocor Boleh gak ya Tapi kali ini Karena memang disini Kondisi setiap hari itu hujan Saya lebih memilih langsung Menanamkan ke Media tanamnya Gak saya kocor Tapi nanti kawan-kawan Kalau di rumah Misalnya Kondisinya Kering ya Harus kita kocor lah ya Supaya bisa langsung diserap oleh tanaman kita Jadi kita buat Ada tiga lubang aja Seperti ini ya Tuh kemudian Untuk satu Lubang Kita kasih satu sendok Seperti ini Ya Satu sendok aja Nah Kemudian ditutup lagi Oke Kita buat Tiga lubang aja Oke Tutup lagi Lagi disini Jadi di ujung-ujung Ini ya Lalu kita Tambahkan Tidak Oke Lalu Saya biasanya Setelah itu Kita Kita akan sedikit aja Ya Supaya Bagian-bagian akar yang belum apa Bisa diserap Yang belum Yang gak terkena ya Disini kan Banyak juga akar ya Jadi kita Taburkan aja Cuman sedikit aja Gak usah banyak Ya Terlalu banyak juga bahaya Nanti Itu bisa Merusak tanaman Usahkan juga Jangan terlalu dekat Dengan batang Jadi itu aja Kawan-kawan ya Cara Simple ya Supaya tanaman kita ini Bisa Cepat berkembang Ya Untuk Kedepannya Kalau saya biasanya Kalau sudah nanti Pertumbuhannya juga Udah bagus Lebih bagus Kita menggunakan Pupu organik aja Ya Supaya lebih sehat Dan kita juga makan Nanti buahnya itu Juga lebih bergizi Itu aja Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh